Hai guys, jangan lupa buat subscribe, like, komen di Youtube-nya Arief Vlog Madiun Jangan lupa, karena banyak banget info-info tentang main poli yang kalian terbit-bit Halo Kak Sela, Assalamualaikum Akhirnya kita dipertemang lagi setelah sekian lama Kak itu PHB-in saya terus Mau ketemu gak jadi-jadi Gimana kakak kabarnya kak? Baik ya, Alhamdulillah Jadi kak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bertanyakan sama kakak Ini pertama Kenapa sih kak baru masuk di putaran kedua sih kak? Apa emang baru di kontrak atau emang strategi dari pelatih sih kak? Ya emang baru di kontrak Sebelum memang kontraknya dengan stasiun TV Dan kita berlaksas sama pelatih langsung Kenapa sih kak, kok bisa ada julukan gitu loh, kakak kan selalu dipanggil pelurah Itu, kok bisa gitu gimana sih? Tanya kak, dikantikan sih? Bikin gak sih kak? Semuanya berawal dari Dimas yang luar Nah, Dimas yang luar biasa Akhirnya viral Teman tuh kak, kok udah mau masuk ke PIS nih? Enggak, kenapa itu kita lagi mau berendam RS Oh gitu Target dan harapan apa sih kak yang ingin kak kak camin bersama tim BJB di proligator ini kak? Ya, semoga bisa memberikan yang terbaik lah di tahun ini Kok doang? Agak panjang dong kak biar ini, biar lama Hehehe Ya ini kak pengen menunjukkan ya Siap? Pengen menunjukkan, kan ini kan klub satu-satunya dari Jawa Barat Ya, kalau bisa, kita bisa mempersembahkan yang terbaik di Jawa Barat juga Karena kan Jawa Barat juga sudah lama haus sampai juara Karena kan menang juara di pola poli Udah berapa lama sih kak memperkuat BJB? Sepertinya kan udah pernah di BJB juga kan? Udah berapa kali di BJB kak? Dua kali, 2018 kan sekarang Oh gitu Kak, gimana sih hubungan kakak dengan Bang Dimas? Aman terkendali kan? Aman Kalau udah gak aman, nanti sama saya aja Hehehe Beneran Sekarang udah gak aman sih Tapi kalau aman Ya Doain aja lain Doain aja aman aja Amin Ntar doain, mudah-mudahan bisa lanjut ke jenjang lebih serius Semoga Segala masalah, segala dikantung, segala dikantung, segala dikantung Amin Amin Target nikah kapan sih kak? Target nikah semua, saya serahkan rumah dan pak lula Hehehe Emang gak pernah maksa gitu, suruh ini Cepat-cepat Dari itu aja, biar waktu dan orang yang menyenangkan Ada banget Sebenernya apa sih yang buat kakak suka tuh sama Bang Dimas? Apa sih kak? Yang bikin kakak tuh suka sama dia? Ya saat ketemu kakak kali itu ya, tak akan kesini saatnya Ini kak, siapa yang ngutarain perasaan dulu antara Bang Dimas atau kakak? Ya dia lah, apa sebuah Emang sebelumnya emang kakak udah ada perasaan sama dia juga? Tidak, tidak Emang? Beneran? Ya kan sebuah orang berkali-kali Poli Ya, sebenernya kesibukan kakak selain bermain poli apa sih kak? Mungkin banyak temen-temen yang gak tau kesibukan selain bermain poli Tidur, pangkut, tidur, pangkut Emang gak kerja gitu? Kerja di mana gitu pak? Nah asiat Oh gitu sih, buat netizen nih mana-mana Ya invest lah Kalau investasinya gak perlu kerja pergi pagi pulang toren Ini usaha ya? Jadi tidur, pangkut, tidur, pangkut, makan gitu kan? Kira-kira untuk target bermain poli sendiri kakak menargetkan sama usia berapa kak? Untuk nantinya memutuskan pensiun Apa nanti setelah menikah dengan Bang Dimas? Atau nanti setelah menikah dengan saya kak? Baru kakak memutuskan buat pensiun Kalau saya hamil ya pasti berarti Hamil? Kalau saya hamil ya berarti Oh gitu? Berarti masih lama ya kak ya? Ya Bang Dimas aja belum ngelamar? Ngelamar? Itu masih lama Nah pertanyaan terakhir kak Ada pesan gak sih buat Bang Dimas dan juga penggemar kakaknya sendiri? Pesan buat Dimas? Nah pesan buat dia apa? Turun sempat ngelamar apa? Gimana? Pesan buat... Ini buat penggemar kakak kan banyak tuh Ada pesan gak buat mereka gitu kak? Pesan buat Dimas lah ya Apa ya? Yang tersayang ascombin Ya kak Terima kasih kak ya Semoga Bang Dimas cepat-cepat ngelamar kakak Dan kakak di dunia perapalian sendiri bisa sukses Jangan lupa undang saya kak kalau nikah ya Nanti insya Allah tak vlog Eh Masuk aja Masuk aja Sampai jumpa